PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sosok terkasih dalam pengadilan dibutuhkan bukti-bukti yang kuat sebelum keputusan diambil. Bahkan mungkin jika bukti kurang kuat, kurang lengkap akan ada penundaan. Agar kiranya pengambilan keputusan tidak salah. Karena keputusan yang salah akan berakibat fatal kepada pihak-pihak tertentu. Dan setiap orang pun ketika dia mengambil keputusan ataupun memutuskan rencana apa yang mau dia pilih, tentu dia membutuhkan fakta-fakta yang menguatkan dia untuk mengambil keputusan tersebut. Apakah aku akan ke kanan atau ke kiri, tentu itu tidak asal memilih. Butuhku bukti kuat agar kiranya pilihanku itu tidak menjadi pilihan yang fatal yang jangan-jangan itu merusak masa depanku. Karena memang banyak pilihan ketika salah mendasar seluruhnya akan rusak, seluruhnya akan gagal. Di pagi hari ini firman Tuhan dari Rasul Yohanes tentang kebenaran firman Tuhan. Yohanes adalah saksi hidup tentang usaha pemberhentian pekabaran Injil. Bagaimana supaya pemberhentian firman terhenti, Yohanes pun dibuang ke pulau Patmos. Ternyata di pulau Patmos itulah dia menjadi saksi hidup akan kebenaran firman itu, akan kebenaran kuasa Allah. Dia telah melihat, menyaksikan, dan menerima kehidupan itu. Dan bukti inilah yang ingin disampaikan oleh Yohanes kepada kita di pagi hari ini. Kita sudah memiliki Tuhan yang benar. Kita sudah memiliki jalan yang benar yang sebenarnya kita tinggal mengikuti dan menghidupinya. Tentu kesaksian Yohanes janganlah menjadi kesaksian yang sia-sia. Tetapi kesaksian yang menyelamatkan semua orang. Di pagi hari ini juga firman Tuhan menyapa kita. Semua pilihan ada di depan mata. Ada di hadapan kita. Dan pilihan yang paling baik pun ada di hadapan kita. Mari jangan kita habiskan waktu kita, masa-masa hidup kita untuk pilihan yang tidak baik. Janganlah kiranya pikiran kita habis untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Perbuatan-perbuatan kita habis kita lakukan hanya untuk hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itulah kehadiran Yesus yang menyelamatkan dunia, yang menyelamatkan kita tentu itulah kebenaran satu-satunya. Mari kita memilih Yesus sebagai juru selamat. Mari kita memilih ajaran Yesus sebagai ajaran keselamatan. Dan mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini kami bersyukur untuk berkat dengan penyertanmu. Menara Tuhan engkau adalah jalan keselamatan. Tuntun dan ingatkan kami selalu Tuhan. Agar kiranya Tuhan sebagai juru selamat menjadi pilihan kami. Berkati kami, kuatkan kami. Dalam nama anak mis Kristus, kami berdoa. Amin.